Halo, masuk. Suara kakak masuk nggak? Masuk, kak. Jelas? Suka. Jelas. Jelas, kak. Wajah, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama kakak Niken Paguti, panggilannya Niken. Kita santai aja ya di sini. Kan cuma belajar korel juga. Sebelumnya, ini kayak intermezzo sedikit ya. Kepentingan korel di kehidupan geologi itu sebenarnya seberapa krusial gitu. Kan ini rata-rata 2-3 ya. 2-3 sama ada beberapa 2-2 gitu ya kakak lihat. Ini mungkin kalau yang 2-3 nya mungkin belum banyak kali ya. Masih di praktikumnya apa nih? Konsep geologi ya. Belum banyak kali ya pakai korel. Jadi, korel itu, apa ya, biar kita tuh lebih fleksibel aja. Kalau misalnya kita menyelesaikan seluruh-seluruhnya itu di Arjis kan agak berat gitu loh. Kayak terlalu, terlalu, apa ya, terlalu terkotak-kotakan. Kurang fleksibel lah gitu. Sedangkan kalau di korel kan basisnya memang untuk desain gitu kan. Jadi, untuk nge-crop foto, untuk bikin kartu, dan lain-lain gitu lebih mudah dan lebih fleksibel. Terus itu, ini berdasarkan pengalaman pribadi kakak juga ya. Rata-rata teman kakak tuh banyak banget yang baru sadar perlunya korel tuh pas udah mulai bikin draft untuk kolokium. Kenapa? Soalnya, dulu waktu praktikum itu kan, waktu masih praktikum kan, seluruh tugasnya itu kan sama ya, satu angkatan. Jadi, ibaratnya kita tuh masih bisa lah nitip-nitip sama teman tuh masih bisa kayak berbagi file korel gitu tuh masih bisa. Jadi, kayak nggak seluruh orang tuh pake korel dari awal sampai akhir gitu ibaratnya. Sedangkan, waktu bikin draft kolokium sama draft TA itu kan udah lapangan masing-masing, lapangan pribadi masing-masing. Terus, foto, terus fosil, mineral, semua monyet itu kan beda kan, punya sesuai lapangan kalian masing-masing. Disitulah baru kayak, loh ini gimana cara pakenya, ini kemarin gimana cara pakenya gitu baru pada sadar. Makanya kalau bisa, dari sekarang itu udah mulai sering-sering pake korel masing-masing. Jadi, nanti pas udah bikin laporan masing-masing, bikin laporan punya kalian sendiri itu enggak, enggak geger tiba-tiba kayak ini gimana cara pakenya gitu. Terus itu, kan hari ini kita temanya exploring tools and features ya. Jadi, mungkin kakak nggak terlalu banyak mencontohkan dengan contoh-contoh fitur yang berakibat langsung. Maksudnya langsung implementasinya ke geologi itu apa, mungkin tipis-tipis aja ya, karena kita masih exploring tools and features juga. Mungkin dari panitianya besok-besok kalau mau bikin kelas desain lagi, boleh banget. Apalagi kalau offline, boleh banget juga. Jadi, kalau misalnya ada yang bingung-bingung bisa langsung ditanyain. Ini pada pake laptop apa cuma nonton doang? Apa sekalian mau dipraktekin? Maksudnya, kalian udah pegang laptop yang punya korel juga apa enggak? Gimana? Pada pegang laptop yang punya korel atau cuma nonton aja? Maksudnya, kalau pada pegang laptop yang pake korel juga, nanti sambil kakak jelasin di korel kalau misalnya ada yang bingung atau tampilannya di laptop kalian beda itu boleh langsung ditanya. Kan nanti ada sesi tanya-jawab ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung nanya, mau langsung intrupsi gitu, enggak apa-apa. Jadi, kayak biar enggak lupa juga kakaknya. Oke? Aman? Aman, kak. Aman, kak. Langsung kakak share screen aja ya. Udah masuk share screennya. Masuk, kak. Oke. Jadi, ini, ini. Dari awal ya, kita buka korel. Ini udah terbuka nih tampilannya punya kakak ya. Langsung aja. Apa, dari awal? Sama aja lah ya. Jadi, kalau mau di awal, itu di awal buka korel itu nanti ada welcome screen. Welcome screen ini isinya adalah... Project-project kalian yang baru kalian buat dalam waktu dekat. Jadi, semakin lama dia semakin ke bawah. Jadi, semakin lama tuh makin hilang gitu. Ini kalau misalnya mau dibuat, mau buat baru, tinggal pencet aja new document. New document. New document. New document ini kan ada tuh beberapa fitur. Ini, ini saran dari kakak ya, kalau misalnya kalian baru buka dokumen itu langsung diganti namanya. Jadi, khawatirnya kalau nanti dia ke backup, maksudnya ke close, ke force close. Dia namanya bukan untitle satu, tapi udah nama project kalian. Jadi, kayak kalian tuh gak bingung nanti ini yang mana gitu. Misal, apa, misalnya... Kristallography gitu. Misal doang ya. Nah, terus ini gak terlalu perlu number of pages ini nanti bisa disesuaikan. Terus ini ada primary color mode. CMYK sama RGB itu bedanya apa? CMYK ini, CMYK sama RGB itu adalah format kewarnaan. Kalau CMYK ini, itu kepanjangannya cian, magenta, yellow, black. Jadi, itu formatnya lebih untuk ke printing. Maksudnya kalau misalnya project ini nanti akhirnya bakal kalian print. Sedangkan kalau RGB itu kepanjangannya red, green, blue. Red, green, blue ini kalau dicampur, jadinya spektrumnya jadi warna putih. Which is, itu adalah tampilan untuk layar. Jadi, misalnya project ini cuma buat diposting di sosial media, dipresentasikan, dan lain-lain tanpa dicetak. Itu preferensinya lebih bagus dipakai RGB. Sedangkan kalau misalnya untuk dicetak, itu pakai CMYK. Ini patch size. Ini bisa dipilih, ada A4, A3, A5, A2, dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing. Ada, ada, oh kuarto gitu, oh ini nih, ada legal letter gitu. Itu kan format ukuran kertas ya. Tinggal kalian sesuaiin aja. Ini kalau misalnya mau di custom, tapi kalau misalnya kita, kalau digiologikan rata-rata pakainya antara A4, A3, A2 gitu kan. A0 gitu-gitu aja. Orientasinya bisa landscape, bisa portrait. Resolusinya, ini standar aja 300. Kalau 300 ini udah maksimal standar kalau lebih, dan kalau kurang dari itu takutnya nanti resolusinya terlalu belur gitu. Terus oke. Terus, udah ini kebuka. Udah terbuka. Layar kalian. Layar apa? Ya, proyek kalian lah gitu. Terus, apa ya, kita lihat toolsnya dulu aja kali ya. Nah ini kursor, kayak biasa. Kursor, ini. Ini kursor kakak kelihatan gak? Kakak lagi nunjuk apa gitu kelihatan kan? Kelihatan kak. Oke. Ini kursor, ini shape tool, nanti kak jelasin lagi. Ini crop, zoom, ini garis. Nah garis ini nanti ada macem-macem. Ada freehand point lain, blablabla macem-macem lah. Ini, nah untuk fitur yang ini, ini sampai hari ini kakak, beberapa tahun di geologi kakak gak pernah pake yang ini. Jadi, ini mungkin untuk advance ke bidang desain lah. Jadi, kalau geologi gak perlu kita ketahui lebih lanjut kalau yang ini. Ini kotak. Ini lingkaran. Ini macem-macem shape. Ini ada polygon, ada star, spiral. Common shape ini adalah shape lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian pencet ini, nanti ada toolbox baru yang muncul. Nah, disini kalau misalnya kalian pencet yang si segitiganya ini, nah ini nanti keluar macem-macem shape yang lain. Kayak Microsoft Word lah. Yang basic-basic gitu. Trapezium segitiga, tanda panah yang gede dan lain-lain. Gini yang kayak balon, persyakapan, dan sebagainya. Terus, text tool. Nah, yang kebawahnya ini dari si parallel dimension tool dan sekian-sekian ini sampai si shadow sama si connector tool ini, kakak juga gak terlalu menyadari pentingnya tools-tools ini di geologi. Jadi, mungkin untuk hari ini kakak gak terlalu membahas ini lebih lanjut kali ya. Ini transparansi tool, kayak biasa pada umumnya mengatur transparansi. Ini color pick. Ini untuk ngasih warna. Kayak pada umumnya lah gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman masih ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanya, raise hand aja nanti hostnya bantu sampein kakak-kakak aja ya. Oke. Oke, kak. Oke, next. Kita ke... Apa ya? Contoh aja langsung kali ya. Ini. Untuk text. Jadi, text ini disini ada dua macam. Ada... Ada text yang langsung kalian tulis sama ada text box. Text box ini, kalau misalnya kalian drag kursor kalian, terus dia keluar kotak kayak gini, itu adalah text box yang kalau misalnya kalian mau ngetik, itu ada cakupannya. Jadi, di satu kotak itu doang. Misal, apa ya. Warsanya terbentuk dari apa gitu. Misal. Buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk. Ini kalau misalnya kalian mau... Mau kalian ganti, mau digedein atau kurang besar, atau mau diganti warnanya, itu pastikan dipencet dulu kursornya. Jangan langsung diganti. Kalau misalnya kalian ganti, dia koralnya tuh nggak ngebaca. Kalau misalnya, kalian tuh sedang mau mengubah si text itu. Jadi, pencet kursor dulu, baru kalian pencet properties. Properties ini, kalau misalnya kalian nggak punya tombol properties ini di samping, kalian pencet klik kanan di text box ini, terus dia nanti keluar properties di sini, di Windows barunya ini. Ini kalian pencet properties. Keluar sih properties ini. Eh, hilang nanti aku. Mana tadi? Belum keluar. Nih. Ini dia keluar. Kalau misalnya udah keluar, si kolom properties-nya ini, tinggal kalian sesuaiin aja mau berapa, misal 50. Tuh, dia langsung kayak gitu. Nah, ini kan dia terlalu besar nih. Sedangkan text box-nya terlalu kecil untuk text tadi. Tinggal di-break aja. Sampai secukupnya. Bisa ke kanan, bisa ke bawah, ke kiri, atas. Terserah kalian maunya gimana. Tuh. Terus, nih. Yang kata-kata tadi, kalau misalnya dia, kalian belum pencet kursor, terus kalian masih, masih di fitur text box tadi. Terus langsung kalian ganti di properties, misalnya jadi 80. Nah, dia nggak berubah. Karena belum dipencet kursornya. Karena dia masih di fitur text box tadi. Dia nggak ngebaca. Kecuali kalau kalian block dulu. Di selep dulu yang bagian mana yang mau kalian macem-macemin. Terus kalian bold. Nah, dia bisa. Tapi, baiknya kalian pencet kursor dulu, baru disesuaikan kalian maunya apa. Di bold, misalnya. Baru dia keubah. Kalau misalnya nggak pake text box, bisa juga langsung diketik aja. Kalian pencet text tool, terus pencet kalian mau ngetik di mana. misalnya di mana, terserah lah ya. Itu, udah. Nah, kalau ini, kalian mau ngetik sampai ujung, ujung keluar, keluar dari halaman, juga bisa. Nggak dipindah-pindahin, terserah gitu. Aman lah gitu pokoknya. Kalau misalnya mau di-enter juga bisa. Tinggal pencet enter. Terus back-tock lagi mau gimana. Enter lagi mau gimana gitu. Tinggal disesuaikan sama maunya kalian gimana. Tapi bisa juga di... Eh, maksudnya kalau misalnya kalian... Kalau ini kan, kalau kita drag ke kanan-kiri atas-bawah kan, dia menyesuaikan ya. Maksudnya, dia memberi ruang yang lebih. Sedangkan kalau yang text doang, nggak pake text box, kalau kita drag, dia cuma ngecilin doang. Jadi, apa ya, dia jadi gepeng gitu loh. Kalau ke atas, kanan, kiri, bawah, kita drag, dia jadinya mengubah. Mengubah bentuk, bukan memberi ruang. Jadi kalau misalnya, kalian belum tahu nih, ini umumnya dipake kalau misalnya di deskripsi kan suka ada petroginesa atau kayak keterbentukan sejarah gitu-gitu kan, baiknya kita pake sesuatu yang lebih rapi gitu kan. Karena kita belum tahu tuh sepanjang apa teks kita, teks yang akan kita ketik gitu kan. Jadi, baiknya pake text box. kecuali kalau kalian mau buat kartografi. Kalau kartografi kan, dia umumnya cuma satu kata-satu kata gitu kan. Kayak gini. Ini kan cuma satu kata nih. Baiknya pake text aja. Nggak usah pake text box gitu. Oke. Itu untuk text box. Eh, untuk text. Nah, di text ini, di properties, kalian bisa sesuaiin lagi pake paragraph. Kalau misalnya kalian klik paragraph di properties ini, dia keluar ini nih, macam-macam. Ada kayak Microsoft Word lah. justify terus align left, align center, right, dan lain-lain. Khusus untuk fitur yang bukan text box, dia bisa menyesuaikan ukuran antar baris. Jadi, kalau yang ini, ini kalian pencet, jadi ada tulisan line spacing. Line spacing ini bisa kalian sesuaiin. Kalau misalnya mau dirapetin, misalnya. Eh, salah. Kalau mau dirapetin jadi 60, dia jadi lebih rapat antar barisnya. Sedangkan kalau mau digedein antar barisnya, tinggal disesuaiin aja. Line spacing-nya ini berapa. terus disini ada tanda panah. Kalau kalian pencet, dia ada kustomisasi yang lebih. Yang ini untuk karakter spacing atau jarak tiap huruf. Kalau yang ini, word spacing. Jarak tiap kata. Misalnya yang ini, katanya itu terlalu mepet gitu. Terus mau kalian kelebarin. Jadi, 180 misalnya. Jadi, dia ada jaraknya kelihatan gak tuh. Terlalu lebar. Jadi, dia masih sejarak antar kata. Sedangkan kalau yang A, B ini, yang karakter spacing, dia ngasih jarak antar huruf. Misalnya, kalau kalian gedein lagi, dia lebih gede lagi. Kalau kalian kecilin, lebih rapat lagi. Jarak tiap huruf. Di tiap kata gitu. Terus untuk garis dulu. Kalau ini kan ada, ini ada page 1, page 2, page 3, dan lain-lain ya. Itu cara kalian nambahin page itu tinggal pencet page up atau page down. Kalau page down itu nambahin halaman setelahnya. Kalau page up itu nambahin halaman sebelumnya. Atau bisa di sini, di bagian bawah itu ada ada gambar ini, icon ini. Kalian pencet. Dia langsung nambahin halaman setelahnya. Terus yang ada tanda panah ini, itu untuk halaman indikasi halaman setelahnya, halaman sebelumnya. Bisa pakai page up. Ini kakak pencet page down, dia ke halaman setelahnya. Page down lagi halaman setelahnya. Kakak izin ya kalau misalnya kakak sering minum soalnya lagi ada film. Terus kita ke garis ya. Di garis ini ada macam-macam nih. Ada freehand, two-point line, bezer, dan lain-lain. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya agak banyak sih bedanya itu. Tapi kalau kakak paling sering pakai display sama two-point line. Karena ini yang paling mudah dipakai. Kalau yang lain itu perlu pembiasaan gitu loh. Kalau freehand ini dia ngikutin semaunya kita aja. Kalau misalnya kalian mau gambar apa gitu dia ngikut aja gitu. Ini freehand. Ya freehand. Ini freehand. Freehand ini kurang lebih sama kayak sama kayak pen. Eh bukan. Kayak poliline. Poliline ini juga kalau misalnya kalian mau gambar terserah gimana gitu dia ngikut mulainya langsung di pencet aja terus kalian arahin kursornya kemana. Kalau udah selesai di klik dua kali. Bedanya bedanya itu kalau freehand dia itu lebih rapi dari poliline sedikit tapi gak terlalu kelihatan bedanya jadi apa ya ibaratnya ini nih balik ke preferensi masing-masing aja lebih ngaman pakai yang mana terus kayak lebih sesuai pakai yang mana gitu jadi kayak sama aja sih tinggal preferensi masing-masing terus terus ada bezir sama pen ini bezir sama pen ini juga mirip-mirip kalau pengamatan kakak bezir ini lebih cocok untuk garis-garis kurva lebih ke matematika gitu ya jadi dia kalau kalian mau bikin kurva dia lebih lebih nyaman lah gitu ini kayak susah kakak juga masih susah kalau pakai bezir sama pen ini karena dia tuh antara ngeklik sekali sama ngeklik dua kali terus kalian arahin itu agak risky gitu loh jadi kakak jarang banget pakai si bezir sama si pen ini nah dia tuh kayak kalau kalian klik sekali dia jadi garis kalau kalian klik dua kali sambil ditarik dia menyesuaikan kurva sama arah tarikan kalian gitu baiknya gak usah kita bahas sekarang ya karena kayak ini di geologi juga gak terlalu gak terlalu dipakai nah ini itu poin lain biasa kayak garis pada umumnya aja nah ini yang perlu kalian perhatiin kalau misalnya ini kan kalian selesai nih bikin satu garis kalau kalian mau meneruskan garis ini harus dipastiin kalian ngeliat ada tulisan node yang ada kursor kayak gitu ini nih fitur tampilan ini menandakan bahwa kalian tuh akan meneruskan garis yang sudah kalian buat jadi kalian pencet terus kalian pencet dua kali terus kalian tarik terus kalian pencet dua kali lagi tarik ini kalian mau bikin segitiga misalnya ini kan udah ada dua sisi mau kalian selesaiin di sisi ketiga ini dipastiin dulu ada tulisan node sama kursor yang kayak kebawah gitu tanda panah yang kayak kebawah itu terus kalian pencet udah nah ini kan ada nih node ada tulisan node tapi tanda panahnya bukan tanda panah yang kebawah tadi ini berarti dia gak bisa disambung garisnya karena garis yang tadi kalian buat udah membuat satu bentuk sendiri jadi dia gak menerus gitu loh jadi ini udah garis garis baru yang bukan garis yang bukan garis yang kemenerusan dari si segitiga tadi sedangkan kalau bispe lain ini dia lebih ke garis yang gak yang gak yang gak yang gak garis lurus garis kurva gitu kalau kalian mau apa gerigi-gerigi gitu atau ya apa gini lah pokoknya gitu ini pake bisplein gitu kalau kak sih paling sering pake bisplein ya karena karena bisplein itu bisa bisa jadi garis lurus udah ini kakak mau buat garis lurus dulu nih sambil di drag kursornya dipencet shift ini kan jadinya garis lurus terus kalian klik sekali habis itu udah selesai garis lurus mau dibikin garis bengkok-bengkok habis itu langsung disesuaikan aja sama sudut yang mau kalian buat gitu gitu terus ada lagi 3 point curve 3 point curve ini kalau kalian mau bikin apa ya kalau bikin semi semi bulet jadi kalian buat garis dulu habis itu bisa kalian sesuaiin kurvanya mau segimana ke arah mana gitu segede apa bisa di ujung bisa di tengah bisa konjong bisa bisa apa namanya presisi gitu nah ini kalau misalnya kayak kakak bilang tadi kalau misalnya mau diterusin garisnya ini kan ada tuh tulisan note terus ada garis kebawah tanda panah kebawah kalian pencet terus eh kalian pencet sekali sih pencet sekali sambil oh salah maaf pencetnya dua kali pencet dua kali terus ke arah sini kalian pencet sekali sorry 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 jadi udah ada note tadi yang tanda panah kebawah kalian pencet dua kali diarahin ke sini di jangan dipencet tapi dilepas kursornya dilepas mouse-nya so kalian arahin dia mau kemana gitu ada yang bingung atau masih aman 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 terus terus untuk garis ini kan pas di properties outline garis ini kan ada macam-macam nih ini fungsinya apa aja kita lihat ya jadi kalian oh ya untuk ngezoom ngezoom ke halaman ini dia bisa kalian lihat disini di atas ini kan ada nih ada 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 mana ya persentase ini kalian lihat persentase ini kalau kalian pencet tanda panah ini ini ada macam-macam to fit to page to width to hit persen-persen ini adalah persentase zoom zoom dari halaman yang sedang kalian buka to fit ini berarti dia memastikan seluruh apapun yang ada di satu halaman itu kelihatan fit tuh ngepress sama yang seluruh halaman terus kalau to page itu ke satu satu halaman ini seluruhnya ya to width ini ke kelebaran lebar lebarnya halaman kirangkan kalau to hit itu ke panjangnya halaman tingginya itu terus kalau misalnya kalian mau nge-zoom di satu satu objek yang sedang kalian kerjakan misal ini misal kalian pencet textbox ini terus pencet persentase ini kalian pilih to select it dia nge-zoom ke ke satu tempat yang sedang kalian klik itu doang atau kalian bisa pencet ctrl minus sama ctrl plus di keyboard ctrl minus sama ctrl plus eh gak keluar pokoknya kalian pencet ctrl plus di keyboard dia nge-zoom kalau kalian pencet ctrl minus di keyboard dia zoom out kalau misalnya kalian mau nge-zoom in tapi di salah satu area kursornya kalian arahin ke daerah yang mau kalian zoom in misal di area sini nih kursornya kalian taruh di sekitar sini terus kalian zoom in dia nge-zoom innya fokus ke area yang dimana kursor kalian tuh berada kalian zoom out pakai ctrl minus juga bisa nah terus kalau di geologi ini kan kita pasti sering pakai tanda panah ke atas yang menandakan north itu ada dimana jangan bikin tanda panah tuh jangan kayak gini rata-rata tuh mesti bikin kayak gini bikin satu-satu tuh jangan karena kalau misalnya mau kalian pindahin itu ribet loh satu-satu kayak gitu sebenarnya bisa di group cuman ribet aja lah gitu pokoknya cara bikin panah itu kalian buat garis dulu nah terus disini ada ada tulisan arrowheads itu kalian pilih yang ini ini ada tanda panah ke bawah ini terus kalian sesuaiin mau simbol yang mana di pencet keluar lah dia ada tanda panahnya jadi kalau misalnya mau kalian arah-atahin itu udah si paket dia gak perlu di group-group lagi nah ini kan tanda panah kakak adanya di bawah gimana caranya biar dia jadinya ke atas ini kalian perhatiin disini ada tulisan start arrowhead sama and arrowhead start arrowhead itu adalah dimana kalian memulai garis jadi kalau misalnya kalian mulai garis itu dari atas ke bawah ke bawah berarti start arrowhead itu yang atas and arrowhead itu yang bawah jadi kalau misalnya kalian pilih start arrowhead nya yang ini berarti arrowhead yang pertama kalian tarik itu punya simbol ini sedangkan and arrowhead nya misalnya yang ini itu dimana garis yang kalian akhir dari garis kalian buat itu simbolnya yang kalian pilih tadi itu paham nah ini yang ini adalah ini warna ini warna ini ketebalannya bisa kalian atur kalau misalnya cm kegedean maksudnya range nya terlalu besar ini bisa kalian ganti jadi mm jadi range nya lebih variatif tapi lebih kecil ini 0,2 mm 2 mm sama aja 2 cm 0,25 mm dan sebagainya nah ini garisnya mau bentuknya gimana mau titik-titik mau putus-putus segaris putus-putus atau mau variatif ada garis ada titik mau lebih variatif lagi juga bisa itu nah terus misal suatu hari kalian menemukan garis yang kalian punya ini gak ada garis yang kalian mau tuh gak ada disini bisa kalian pencet ini yang titik 3 ini nah dia sesuai dia dia menyediakan variasi yang lebih jadi kalian mau bikin yang kayak mana tuh terserah kalian aja misal kalian maunya gini berjarak tuh tapi kayak gini misal tinggal tinggal kalian tarik aja ini ini hitamnya ini yang putih ini jaraknya hitamnya itu garisnya bisa di replace bisa add jadi kalau misalnya menurut kalian garis yang di laptop kalian tuh banyak banget terus kayak gak 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 guna semua gitu replace aja bisa atau mau kalian tambahin biar besok-besok kalau misalnya mau dipakai lagi masih ada itu tinggal pencet cut aja gitu gitu nah terus ini ini adalah ujung garis kalian mau gimana bisa ini corner ini ujung garisnya kalau yang ini kan dia ada nih kayak sudut lancip gitu kalau ini sudutnya lebih ini kita tebelin biar keliatan kalau ini dia yang ini sudutnya lancip kalau yang ini dia sudutnya membundar ini kalau yang satunya lagi dia sudutnya kayak gini kayak apa namanya trapezium apa tuh pokoknya kayak gini lah tuh beda beda sudut beda sudutnya tuh nah kalau yang linecaps ini ujung satunya kalau yang ini kalau yang bagian sini tadi kan dia fokus yang di bagian sini kalau yang linecaps ini dia mengubah yang di bagian sudut sisi lainnya ini dia mengundar ini dia lebih panjang lagi ini yang biasa yang tampilan defaultnya yang ini ini gitu position ini dia gak terlalu berguna sih sampai hari ini kakak belum terlalu merasakan impact yang diberikan oleh si position ini gitu itu aja sih kalau garis untuk kotak kalau misalnya kalian pencet kotak ini dua kali dia langsung menyesuaikan sama halaman kalian sesuai sesuai kanvas yang sedang kalian gunakan ukurannya kalau misalnya ukurannya A4 kotaknya langsung jadi A4 kalau misalnya A3 kotaknya langsung jadi A3 jadi caranya tinggal kalian pencet kotak yang disini dua kali langsung bisa di resize juga bisa ini cara cepat kalau misalnya ini kan dia di ujung nih kalau misalnya kalian bikin kotak ini ada di tengah tinggal pencet huruf P di keyboard dia langsung ke tengah kayak gitu itu berlaku untuk segala macam jadi kalau misalnya kalian pencet objek terus kalian klik huruf P di keyboard dia langsung ke tengah tapi itu perlu jadi perhatian karena kalau misalnya kalian pencet huruf P secara umum misalnya seluruh nah ini kan di di samping di samping nih kan kakak pengen ngebuat seluruh ini ada di tengah kalian pencet ctrl A kalau mau select semua tinggal pencet ctrl A di keyboard terus pencet huruf P dia jadinya numpuk ke tengah enggak berada di tengah secara general jadi kalian group dulu kalau misalnya mau di tengahin ini kalian group kalian select all pencet ctrl G di keyboard dia jadi satu group kalian pencet huruf P dia jadi ke tengah ini ini kakak ngejelasinnya agak berantakan mungkin ya cuman jadi biar sekalian sambil sambil jalan aja kalau kalau kakak kepikiran ada yang cara cepatnya nanti kakak kasih tau jadi mungkin agak lompat lompat dikit gitu kalau mau di undo tinggal pencet ctrl z kalau kalau di microsoft word kan kalau pencet redo ctrl y kalau di kalau di corel dia ctrl shift z bukan ctrl y tapi ctrl shift z jadi kalau undo ctrl z kalau redo ctrl shift z bullet ini lingkaran kayak pada umumnya aja gitu kalau kalian bikin gambar sambil di drag sambil pencet control dia jadinya apa presisi gitu enggak enggak lonjong enggak enggak mencong-mencong gitu tapi kalau pencetnya sambil sambil ngedrag sambil pencet control itu jadinya presisi sesuaiin nah yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau misalnya kalian mau meresize sesuatu objek itu pastiin pencetnya yang di ujung ini satu dua tiga empat yang di ujung yang di ujung ini kalau mau di resize ini kan digedein ke arah kanan digedein ke arah kanan digedein ke arah kanan bawah gitu kalau kalian pencet yang ini yang di sisi atas bawah kanan kirinya dia jadinya melonjong ke arah yang kalian klik tadi yang ke atas jadi disesuaikan kalau misalnya emang mau kalian bikin jadi lonjong pencetnya yang di ini yang di atas kanan kiri bawah tapi kalau mau di resize tanpa mengubah bentuk secara general itu pastiin yang di ujung yang deketnya kalian tarik itu yang duit terus apa yang ini apa ini ini kakak ajarin saya bikin cara memotong gambar jadi kalau di kalau di korel itu nge-crop cuma bisa kotak kalau misalnya pakai crop tool kayak gini ini 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 kan yang kita butuhin cuman yang di area geomorfo yang 3D itu kan sedangkan kalau misalnya dari yang kita ekspor dari ARGIS itu dia menyimpan fotonya itu dengan si putih-putihnya ini sedangkan putih-putihnya ini kan mau kita buang ya ini kalau misalnya kita pakai crop tool dia cuman bisa kotak doang gak bisa dibentuk segitiga sesuai sesuai objek gitu gak bisa cuman bisa kotak kalau suara kakak kurang jelas di ini ya dikasih tau ya soalnya lagi hujan jadi takutnya ketimpa suaranya gimana cara nge-cop nya itu kita pakai fitur namanya trim sama intersect gimana caranya itu adalah pertama kita buat dulu bidang bantu bentuk bantunya jadi shape pembantu yang bakal jadi pedoman dimana kita motongnya jadi kan kita mau memilih si 3D nya ini doang kan pakak pakai fitur display di garis tadi display terus sesuai in sama bidangnya ini kakak agak cepet aja ya gitu kayak secukupnya aja itu sesuai in aja kalau benernya kan ini harus di zoom gitu ya terus kayak harus kalian sesuai ini ini misal kalau benernya kan kayak gini seriusnya kan kayak gini ini sesuai ini mau disesuai sama lubang objek yang mau di crop cuman karena kita mau cepet aja jadi ini agak tembak lurus aja ya kayak agak yang penting menkelar ini pastiin sampai ketemu garis ketemu titik pertama terus ada tulisan node yang perlu kalian perhatiin tulisannya itu node sama node sama tanda panah kebawah kalau edge yang kayak sekarang ini sama tanda panah kebawah dia gak bikin nyatu kalau node dia bikin nyatu jadi dia itu membuat garis-garis itu jadi satu bentuk jadi satu bidang jadi node dan pencet pick tool kursor terus yang perlu diperhatiin lagi adalah urutan kita memilih objek kalau ini kan kita mau ngambil si 3D scene yang si geomark itu kan jadi pencet si bidang yang baru kita buat tadi pencet shift terus pencet foto yang tadi nah setelah kita pencet tadi ada muncul toolbox baru nih di atas ini macam-macam ada ada weld ada trim ada intersect ada simplify dan lain-lain itu jadi di corel itu setiap setiap icon itu udah dilengkapi sama keterangannya jadi icon ini ini fungsinya untuk apa tinggal kalian sesuaiin sama kalian pahami aja itu fungsinya itu untuk apa soalnya kan kadang kita tuh di corel pakai apa yang kita udah tau aja gitu kan enggak kita eksplor lah gitu jadi kadang kita tuh gak tau ternyata ada fitur apa yang sangat membantu terus kayak selama ini kita menggunakan fitur yang malah menyulitkan dan meribetkan gitu tapi masalahnya kalau di geologi itu kita umumnya cuma pakai fitur trim sama intersect kalau yang lain ini udah cukup advance lagi jadi kembali ke geomorfo kita tadi ini cara kita nge-cropnya adalah dengan pencet intersect udah kalian drag aja dia udah selesai udah jadi gitu yang perlu diperhatikan tadi adalah urutannya urutan kalian memilih objek kalau kalian pencet si fotonya dulu baru terus kalian pencet shift baru kalian pencet si bidang bantu tadi pencet terus kalian pencet intersect ya jadinya beda bukan memilih si bidang yang kita mau tadi karena urutan milihnya salah jadi pastikan si bidang bantunya dulu baru pencet si foto yang mau kita crop baru pencet intersect jadilah dua itu nah ini kan pas kita mau pencet dia malah malah kepilihnya yang si ini kan yang si garis bantu tadi kan kayak mana cara kita tahu kalau misalnya kayak mana cara kita mengambil benda yang kita tuh gak tahu dia ada dimana jadi kalian pilih objek disini kalau misalnya yang kalian gak ada objek kalian pencet tanda tambah terus cari objek di sini pastikan tanda objeknya itu ke centang kalau dia ke centang berarti dia ada di sisi toolbox yang disini nah objek ini ini kan jadi objek ini adalah susunan objek dan layer di tempat yang sedang kita kerjakan di project yang sedang kita buka ini kan patch 4 nih yang kakak buka ini ini kan disini ada macam-macam tuh ada patch 1,2,3,4 dan sebagainya ini kalau misalnya kalian klik ke bawah ah sorry di layer satunya ini meng-lap sebentar like guys sabar guys ya no like beneran nge-lag sabar ya nge-lag lama ya jadi kalau misalnya kalian pencet patch berapa terus layer layer ini pada umumnya itu memang cuma satu cuman kadang kalau di desain kita perlu layer itu banyak gitu ya kalau misalnya kalau misalnya untuk keperluan pembelajaran di geologi gak perlu risau cuman ada satu layer pada umumnya jadi tinggal pencet layer aja di tanda panah ini jadi dia menunjukkan di satu layer itu ada apa aja nah ini kan kakak ada di patch 4 ada di patch 4 jadi yang kita pencet yang kita pantau itu yang di patch 4 kan patch 4 masih tanda panahnya kan ke samping berarti belum detail kalau kalian pencet nah dia udah tanda panahnya ke bawah berarti dia udah menunjukkan patch 4 ini ada apa aja ini objek yang ada di satu halaman ini jadi nah tadi kan kita udah nge-crop yang baru kan ini kan ini yang terbaru nih tadi tapi pas kita geser yang kegeser malah si garis nah dimana si hasil yang kita potong tadi itu adalah bisa kita cari tau di via lewat objek ini ini kan pas kita pencet pas kita pencet objek ini disini dia menunjukkannya yang ini berarti bukan kalau yang ini disini nah pas kita geser nah dia ternyata ada di bawah si garis ini tadi sebenarnya bisa kalau misalnya jaris ini kita geser terus kita pencet ini udah ketemu cuma kadang kalau misalnya kalian lagi bikin peta peta geologi peta peta lintasan gitu-gitu kan objeknya udah terlalu banyak kan jadi kayak khawatirnya kalau misalnya kalian pindahin semua udah udah geser semua itu nanti kontrol Z-nya kejauhan udah kayak berubah semua gitu kan jadi baiknya kita carinya di objek kayak misalnya ini kayak ini kakak mau ngambil mau milih ini nih yang si LP10 ini cuman gimana ya contohnya nih misalnya kakak mau ngambil si si formasi kuning ini nih kan gak bisa tuh kan dia di belakang banyak nih yang perlu digeser kalau misalnya kakak mau ngambil si formasi kuning itu doang jadi kayak perlu digeser kotaknya perlu digeser konturnya itu kan udah berubah semua apalagi kalau konturnya terpisah satu-satu kayak gini jadi kita bisa pakai objek tuh objek terus tinggal kalian scroll dicari lah kira-kira si formasi kuning itu dimana si icon yang ada di objek ini dia udah mencerminkan gambarnya itu sendiri jadi kayak garis garisnya warna apa garisnya bentuknya kayak mana itu ada disini nah itu tadi informasi kuningnya ini susah ya mana ya dia sebentar kita cari perlu sabar ya tapi daripada kita geser objek satu-satu kan bahaya lihat nah ini lo hilang lagi ternyata dia udah di group nah cara nge-ungroupnya tinggal pencet ctrl-u udah ke-ungroup ctrl-g untuk nge-group ctrl-u untuk nge-group gak tau kalian bisa pencet klik kanan terus nanti ada tulisan group ini bisa juga nah kembali ke formasi kuning tadi ini kalau misalnya di objek udah ketemu kalian klik disini di objeknya ini terus mau kalian pindahin tinggal di-drive aja yang digeser kemana sesuai sesuai kebutuhan misalnya dipindahin ke atas ini misalnya itu bisa jadi kalian gak perlu nge-geser semua itu satu-satu makanya objek dan layer ini perlu dipahami untuk mempermudah kehidupan terus udah nih ini kan formasinya mau kakak satu-in maksudnya seluruh formasi yang pink, kuning, krem coklat, merah ini mau kakak group tapi kan kalau misalnya diambil di belakang ini kan gak bisa karena mereka di belakang sekali udah ada kontur jalan dan sebagainya di depannya kita pake objek lagi kita pilih si iconnya tadi si objeknya tadi ada di ada di sini nah ini kan biasanya dia tuh kalau misalnya dibuatnya barengan jadi si urutan di objek layer ini dia tuh yang paling bawah itu yang di belakang terus sesuai urutan buatnya jadi kalau kalian buat tulisan peta geologi ini duluan sebelum sebelum keterangan daerah ini berarti peta geologi ini ada di bawahnya si tulisan ini gitu jadi biasanya yang kalau kalian buat barengan itu ada di sekitar-sekitar itulah urutannya di layer ini kembali ke formasi tadi mana dia ini dia jadi daripada kita select satu-satu dari sini mending kita pilih dari si objek ini tuh jadi kalian pencet shift dia langsung ke select semua jadi dari misal dari sini sampai sini tinggal kalian pencet shift jadi pencet ini pencet shift terus yang terakhir ini dia langsung gak gak perlu kalian pencet satu-satu kalau misalnya kalian mau mencet kalian tuh perlu semua ini kecuali yang si kuning ini tinggal kalian pencet pake shift terus kalian pencet control pencet yang kalian gak mau dia dia tereksaminasi dia dikurangin yang itu ter-select gitu loh terus yang ini ternyata juga gak perlu tinggal pencet control sambil diklik ternyata yang kuning perlu pencet control pencet kuning terus tinggal kalian pencet control G sudah jadi satu group itu deh nah kalau misalnya kalian udah gak perlu si kontur-kontur ini lagi terus kalian mau memperlukan si memperlukan memerlukan si informasi ini ada di depan gimana cara membawa si kumpulan informasi ini ke depan halaman itu tinggal kalian pencet klik kanan di objek itu terus ada tulisan order nah terus tinggal kalian disesuaikan to front of page ini berarti dia jadi di paling depan halaman dia langsung ngebawa ngebawa itu ke paling depan ke paling atas gitu loh kayak ini ini kan si informasi ini tadi kan di bawah sekali ya kita tuh harus ngescroll jauh gitu loh nih jauh kan tapi kalau misalnya kalian jauh di dalam lihatnya laptopnya agak nggak kooperatif kalian pencet terus di objeknya ini kalian pencet klik kanan eh sorry 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 sebentar ini disini juga bisa 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 disini di objeknya kalian klik kanan bisa di di layer di susunan layer ini juga bisa di klik kanan order kita bawa ke front of page dia langsung ke atas sekali paling depan kan dia jadi paling atas gitu loh jadi dia paling depan di satu halaman itu kayak kayak di microsoft word lah kalau misalnya kalian punya foto terus ada text wrappingnya itu kan yang kayak behind the text in front of text dan lain-lain itu kalau misalnya dia dibawa dipilih to front of page dia jadi objek itu yang paling depan di satu halaman itu jadi dibawa kemana pun dia tetap paling depan gitu loh gitu sedangkan kalau kalian pilih to back of page dia jadi paling belakang yang suka riskan maksudnya riski apa ya suka bikin bingung itu ini kan kotak batas batas halaman ini kan transparan ya masih sedangkan kalau misalnya kita kasih warna formasi kita tadi hilang karena dia di paling belakang halaman sedangkan dia itu ada di belakang si kotak ini makanya dia kelihatan kadang kadang kalau misalnya kita lagi bikin apa terus sesuatu itu hilang cara nyarinya ada di si objek layer ini tinggal dicari aja soalnya kadang dia itu tersembunyi di belakang di belakang di belakang objek apa yang gak kelihatan gitu nah gimana caranya biar si si formasi ini tetap ada di belakang tapi dia ada di depan si kotak pembatas satu halaman ini bisa kita drag aja disini kita bawa kita klik dua kali terus kita arahin ke mana semakin sorry teorinya tadi semakin semakin ke atas semakin dia ada di depan semakin ke bawah berarti dia semakin di belakang kita bawa ke atasnya si rectangle ini nah dia ada di depannya si pembatas halaman tadi gitu ini ini rundownnya penjelasannya sampai jam berapa ya ini satu lagi yang agak sedikit mempermudah kehidupan di geologi itu adalah ini ini sorry jadi kakak udah ada contohnya mana ya ini jadi nanti kakak gak tau ya kalian kakak gak tau kalian udah belajar stratigrafi dan lainnya atau belum tapi ini contoh di kehidupan geologi setelahnya ya di kehidupan geologi ke depannya itu nanti kalian bakal ketemu stratigrafi dan litologi jadi nanti kalian bakal ngebuat kotak simbol litologi kan rata-rata itu garis ya simbol litologi itu kan antara garis atau garis titik-titik atau kayak lanong itu kan garis putus-putus gitu kan cara cepatnya adalah kalian pencet two point line ini terus terus nanti ada toolbox baru kan toolbox icon ini di atas ini kalian pencet ini si gambar parallel drawing ini maka udah ada toolbox ini jadi tinggal pencet aja yang ini parallel lines pastikan kalian mencet parallel lines ini kan yang dipenyalakan masih ada tanda silang merah ini kan berarti parallel linesnya sedang tidak aktif cara mengaktifkannya kalian pencet terus nanti kalau misalnya kalian nah si huruf ini adalah jumlahnya fungsinya untuk apa fungsinya untuk nah dia sekali kalian mencet itu dia langsung bikin banyak gitu jadi tinggal kalian sesuaikan misalnya apa ya liatul dia padu pasir gitu kan misalnya dia titik-titikan terus kalian sesuaikan objektis terus ini dibanti jadi titik-titik gitu jadi kayak gak perlu bikin garis sekali garis sekali terus nanti kopas lagi kopas lagi gitu tapi dia kalau udah dilepas maksudnya udah udah selesai udah gak dipakai lagi dia jadinya garis masing-masing lagi udah jadi single lines bukan jadi parallel lines yang sekali banyak lagi tapi jangan risau tetap bisa kita pilih barengan gitu misal misal ternyata bukan batu pasir itu ternyata batu batu apa ya batu serpih gitu kita klik semua kita ganti jadi garis putus-putus gitu terus bisa disesuaiin bisa dipanjangin bisa dipendekin gitu jadi yang si parallel lines tadi itu si tanda si F3 ini adalah berapa banyak berapa banyak garis yang akan kita buat jadi totalnya itu selalu ditambah satu jadi number of lines ini penambahan dari garis utama kita jadi kalau misalnya ini tulisannya 3 berarti garisnya nanti ada 4 kalau tulisannya disini 5 berarti garisnya nanti ada 6 dan seterusnya 4 mm ini adalah jarak dari antar tiap garis jadi kalau misalnya kalian kalian gedein jarak antar garisnya itu lebih gede gitu 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 nah kalau udah selesai jangan lupa parallel lines yang tadi dimatiin lagi caranya pencet toolbox tadi itu ini pencet two point lainnya ini tadi cari toolbox parallel lines tadi ini terus yang ini yang di paling ujung parallel lines ini dipencet sampai ada tanda silang merah ini jadi setelahnya kalau kalian bikin garis dia jadi single lines kembali gak gak jadi garis berjamaah kayak tadi itu gitu terus kalau kalian mau memilih objek di satu halaman itu bisa pake shift eh ya bisa pake shift nih terus kakak pencet shift pencet objek yang lain itu jadi dia memilih secara berbarengan gitu misal ini kakak pencet mood send gravel ini pencetnya sambil jadi di klik dulu sekali pencet shift terus klik objek lain yang mau dibarengin di klik terus dia jadinya dipilih secara berbarengan gitu atau bisa juga di di blok kayak gini cuman kan kadang misal kita mau ngambil seluruh ini seleng stone semua ini nah tapi structures dan fosilnya ini kita gak perlu pencet shift pencet si structure ini jadi jadinya teransilet gitu paham? ya paham kak izin kak motong sebentar waktunya tinggal tiga menit lagi udah kalau dari kakak kayaknya sampai situ dulu kayaknya sebentar coba kakak cek lagi ya materinya oh ini contohnya oh ini satu lagi sebentar ya memaksimalkan tiga menit kita ini kakak lupa ya udah litologi ini padahal baru lulus tapi udah lupa jadi kalau misalnya kalian mau bikin garis kayak gini ini kan selang-seling ya berarti garisnya itu kita pilih sesuai yang tadi pakai shift tadi jadi pencet di klik dulu garisnya terus kalian pencet shift kalian pencet garis yang sesuai yang disesuaikan lah sama kebutuhan kalian nah terus pencet installnya kalau mau dipencet titik-titik jadi kayak gitu terus ini ternyata harusnya bukan garis putus-putus kak harusnya dia garis biasa aja bukan garis putus-putus tinggal di klik terus di pencet shift di klik sesuai mana yang dibutuhkan ganti line style-nya jadi garis biasa udah deh jadi seperti itu litologinya apa lagi udah seperti biasa kayak rata-rata di Corel ini kayak di Microsoft Word lah ya kayak ctrl-c ctrl-v ctrl-a itu select all terus ctrl-v buat ngeprint oh buat ini ctrl-export jadi kalau mau nge-export foto atau apa yang sudah kita kerjakan itu bisa disini export ini import import itu untuk kalau misalnya kalian mau memasukkan foto memasukkan project yang lain gitu-gitu pakai import kalau export itu untuk nge-save jadi kalau nge-save ini kan dia nge-save project ya jadinya formatnya cdr format Corel Draw kalau mau dijadikan foto atau pdf kita pakai ctrl-e export ini misalnya kita export terus file name-nya file name-nya jadi apa gitu ini save as type-nya inilah format yang kalian butuhkan bisa pdf bisa png jpg dan sebagainya kalau misalnya kalian pernah bingung mau pakai png atau jpg jawabannya itu png adalah format yang kita gunakan ketika isinya itu adalah faktor faktor itu adalah yang bukan foto jadi selain foto bisa garis bisa teks bisa bidang kayak apa namanya kotak bunder semua itu bisa pakai png tapi kalau misalnya di suatu project kalian itu punya foto baiknya kita pakai jpg karena itu kayak beda format pixelisasinya gitu loh jadi misalnya kita pakai jpg terus tinggal dipencet export waduh deh selesai habis dipencet export nanti dia ada tampilan preview-nya dulu sebelum selesai ini kita masih tunggu nah ini ini adalah preview foto yang bakal dia save nah kayak gini nah yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau nge-save ke bentuk foto yang bukan bentuk pdf itu dia cuman memilih bidangnya doang bukan satu halaman jadi dia nge-zoom ke tempat yang ada objeknya ini kita cancel ya misalnya nah sedangkan misalnya kita tuh mau nge-save sehalaman-halamannya ini satu seukuran halaman ini jadi perlu dibuat outline dulu biar biar dia itu tau kalau satu halaman itu yang mau kita save jadi segede apa ukuran yang mau kita save itu tapi kan ini outline-nya ada 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 bentuknya kak aku gak mau ada ada garisnya gitu tinggal di pencet aja jadi non jadi non ini biar garisnya tinggal gitu kita export jadi export terus nah jadi dia udah seukuran satu halaman tanpa ada bentuk si garisnya tadi tinggal pencet oke oh ada dia kita cek di disini udah ada kristal sesuai foto yang kita punya tadi gitu oh satu lagi aduh sorry ya kakak agak melompat-lompat ini nah ini kan kotak ya kotak ini cuma bisa di besar-kecilin tapi aku perlu trapezium kak gitu sebenarnya ada sih di common shape tadi itu ada cuman misalnya kalian iseng aja deh pengen gitu ini kalian pencet klik kanan di convert to curves terus kalian pencet shape tool nah gunanya shape tool ini adalah untuk membuat bidang kalian itu menjadi lebih fleksibel terus kalian klik dua kali dia membuat sudut baru sorry di garis kalian klik dua kali dia membuat sudut baru sudut baru ini lah bisa kalian arahin bisa kalian bentuk-bentuk sesuai yang kalian mau bisa klik dua kali lagi bikin sudut baru lagi gitu gitu deh bisa disesuaikan jadi gak kotak doang gitu terus ada fitur lagi kalau misalnya di kotak ini fungsinya si shape tool itu ini kan kotak nih terus kalian pencet shape tool nah ini kan tampilannya jadi kayak gini kotaknya kalian tarik ke dalam nah dia jadi bikin kotak yang apa ini namanya elipse atau apa sudutnya jadi membundar kalau kalian tarik terus sudutnya makin ke dalam kalian tarik keluar sampai mentok sampai mentok dia jadi kotak lagi gitu inilah fungsinya si shape tool tadi gitu udah kalau dari kakak kayaknya sampai sini aja dulu kalau dari kalian mungkin ada kesulitan selama kalian sampai hari ini main korel terus kayak ada kok kayaknya ada sesuatu yang aku gak bisa pas lagi main korel gitu boleh kalian tambahkan silahkan atau dari yang kakak praktekkan tadi ada yang gak nangkap atau ada yang tampilan di laptopnya beda boleh ditanya eh stop kalau udah jelas atau jelas udah mampu juga oke makasih kakak ken langsung masuk sesi tanya jawab ya kepada yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu pada kak Anissa Maharani silahkan oke makasih atas kesempatannya sebelumnya kenalin kak aku Anissa dari TG20 izin nanya kak tadi aku salvok sama tampilan korel kakak di bagian kanan itu kan ada dua color palette kalau bisa tuh bisa dijelasin gak kak gimana cara buat palette color yang warna pastel gitu makasih kak sebelumnya sebentar ya kak sepertinya kak diken kendala sinyal kemudian sudah, sorry tadi ke-close kakak selalu pencet gimana ada yang mau bertanya? apa teman? izin tanya kak oke, satu sebelumnya kenalin aku Anissa dari TG20 kak tadi aku salvok sama tampilan korel kakak yang bagian kanan itu kan ada dua color palette kan kak? itu enggak cara buat palette yang ada warna pastelnya gitu oh itu ada ya tip ya kamu ya tipunya lucu deh teman ya dia agak lembut dikit ini kan ada color palette nih terus di bagian ujungnya ini ada eh sorry sebentar kak lupa sorry nah ini kan di di color palette ini ada tulisan ada tulisan ada tanda panah kanan ada tanda panah nih terus kamu pencet agak ngelag sabar ya guys nih ada tulisan palette share screen yang kelihatin oh udah belum aku share screen kak sabar ya sebentar 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 oh iya sorry sorry lupa oke udah luar udah muncul share screen aku masih loading kak oke jadi di atas color palette ini di color palette ini kan ada nih tanda panah ini nih tuh kamu pencet nah terus ada tulisan lagi palette ini ya ini palette kamu pencet loh salah sebentar mau customize eh guys dia nge-lag loh salah sebentar ya kakak lupa deh gimana waktu itu agak nge-lag pula sabar ya ya ampun kok tidak operatif sekarang kamu hmm bentar bentar bukan di sini sebentar ya aduh itu ada di karena kakak ini sempet agak berubah gitu loh ini kakak lupa itu naroknya di mana itu ada di sebentar ada di ada di bentar ya cerit dulu anisa anisa sorry ya ini kemarin tuh sebenarnya ada tulisannya jadi dia tuh ada customis customis customizationnya itu ada toolbox terus ada windows barnya gitu-gitu nah dia tuh ada settingan palettenya cuman kakak agak lupa dimana kakak ketemu palettenya itu kemarin dimana jadi di pas di color palettenya itu nanti dia ada pilihannya lagi nah di pilihannya itu ada macam-macam tuh ada dia tuh kayak seasonal gitu loh kayak ada yang pastel ada yang warna-warna musim gugur gitu-gitu cuman kakak lupa dia ada di settingannya dimana nanti kalau misalnya kakak sambil jalan nanti ketemu nanti kakak kabarin ya nanti kakak jawab lagi oke gak apa-apa sorry ya mungkin ada pertanyaan yang lain sambil kakak ingat-ingat ya siapa itu ya kalau ada Egi dipersilakan untuk bertanya oke sebelumnya izin pulangkan diri kak nama gue Gisa Putra dari teknik geologi angkatan 2022 izin bertanya kak kayak mana membuat warna transparansi kak pada korel oh oke ada suatu asik kak oke bagus pertanyaannya jadi kita eksplornya sekalian apa yang kalian tanya aja gitu ya ini Btw azan maghrib kita pause dulu sebentar apa gimana nih warna transparansi warna jadi kalau objeknya kita pencet dulu pastiin klik objeknya itu udah kita klik terus ini kan nanti ada properties nih nah terus ada fitur transparansi kita pencet terus kita pencet yang ini yang uniform transparansi tuh nah dia jadinya transparan tuh ini ada bisa disesuaikan ini berapa persen berapa persennya dia makin putih itu berarti makin tinggi transparansinya aman Egi atau pertanyaannya enggak ke situ sebenarnya gimana ke situ kak bener kak aman kak aman makasih gimana kak oke kalau kalau transparansinya mau dikembalikin tinggal mau dikembalikin maksudnya enggak transparansi lagi tinggal pencet yang tanda strip ini nge-transparansi jadi dia balik ke warna solid yang masih ini ini tadi oke 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 boleh satu lagi yang ingin bertanya dipersilakan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana loading-blonding. Ini di Windows. Terus di Color Palettes. Ini ada macam-macam tuh. Ada di Recent. Terus ini yang mana yang kamu mau pakai. Misal. Premium Metallic Scotted. Nah, pas dipencet dia keluar disini. Nah, ini lebih lengkapnya. Jadi, dia sesuai sama tema yang dia punya tadi. Ini kan tadi temanya Metallic gitu kan. Jadi, dia... Nih, temanya tadi. Pantone Premium Metallic Scotted. Jadi, dia... Warnanya cenderung ke Metal-Metal-an gitu. Bisa kalau mau di... Mau ngecek yang lain. Tinggal dipencet lagi yang lain. Tuh. Misal... Misal... Nilon Brides ini. Ternyata cuma segini warnanya gitu. Gimana Anissa menjawab nggak? Kalau misalnya nggak perlu lagi tinggal di... Silang aja. Ini ditarik. Terus di silang. Kalau mau explore palette, tinggal buka Windows. Terus color palette. Nah, terus ini tinggal kamu explore yang di bagian sini aja. Oke. Makasih, Kak. Semoga menjawab ya. Tinggal di-explore lagi aja. Oke. Yang ada lagi pertanyaan. Mungkin langsung aja, Kak. Cara selanjutnya itu penyerahan sertifikat. Oke. Oleh Bang Ipdan selaku Kadep Tim. Kepada Bang Ipdan dipersilakan. Kadep kita. Maaf, Kak. Mungkin bisa unshare skin dulu, Kak. Oke. Sip. Sebentar ya. Stop share. Oke. Oke, baik. Mungkin ini sertif sebagai tanda terima kasih dari kita, tim, di acara kelas desain kali ini. Makasih atas waktunya akan di-camp. Dan juga materi yang disampaikan begitu bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kakak juga makasih banyak ya. Udah dibikinin acara ini, jadi biar adik-adiknya juga lebih melek lagi, lebih pengen eksplor Corel lagi. Jadi kayak nggak kaget nanti pas udah semester akhir baru sadar kalau Corel itu sebenarnya fiturnya apa aja. Kakak mengharapkan semoga kedepannya ada kelas-kelas di bidang yang lain. Maksudnya kayak mungkin Corel, mungkin RGIS, mungkin Mapsource dan sebagainya dan lain-lain sama kakak-kakaknya yang lain juga. Terus sedikit saran, mungkin besok-besok kalau misalnya mau bikin kelas bisa offline aja. Jadi kayak kitanya juga kalau misalnya ada pertanyaan atau laptopnya beda, tampilannya juga kakaknya lebih mudah. Kaliannya juga lebih mudah menyampaikan. Dari kakak, maaf juga dari kakak kemarin agak ada perubahan jadwal yang buru-buru. Jadi agak sedikit. Sip lah pokoknya buat tim, mantap, jaya. Ya kak, makasih kak. Oke. Oke, makasih kak. Selanjutnya itu acara penutupan. Untuk menutup acara ini, merupakanlah kita melepaskan. Lepas hamdallah. Alhamdulillah irohbelalamin. Saya Adisti Marisha Putri, selaku pembawa acara Pemilu Undur Diri. Maaf bila ada kata salah, kepada Allah saya mau nampun. Sebelumnya, jangan dulu live, nanti mau foto bersama. Akhir kata, wabilai topik wali daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, itu penelitia dokumentasi. Yang lain boleh on cam dulu ya, untuk foto bersama. Ciao. Oke, kayaknya langsung aja kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Eh, bentar, bentar. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Udah. Makasih, Kaniken. Jangan. selamat menikmati